Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, terima kasih telah berkunjung di Tajem Electronics Channel berbagi pengalaman perbaikan elektronik kali ini saya menerima sebuah televisi panasonic tidak besar, sekitar 22N untuk lengkapnya nanti akan saya tunjukkan di belakang televisi ini ketika akan saya buka dengan kondisi kerusakan indikatornya hanya nyala hijau ini posisinya sudah on menurut pemiliknya ada suaranya tapi tidak ada gambar dan ini digunakan untuk CCTV oke langsung saja akan saya buka bagian penutup belakangnya dan kita lihat sama-sama untuk tipenya ya untuk tipenya seperti ini model TH22E302G oke langsung akan saya buka penutup belakangnya ya saya buka baut-bautnya setelah saya buka penutup belakangnya dalamnya seperti ini televisi panasonic ini setelah saya amati saya mendapati ada satu kapasitor yang gembung ya di sini ini gembung coba saya dekatkan seperti ini ya dan ini jika dilihat gembung ya dengan melihat kondisi kerusakan tidak ada gambar coba langkah yang pertama karena fisiknya ini gembung saya akan coba ganti terlebih dahulu ya seandainya nanti sudah saya ganti tapi belum muncul gambarannya juga maka saya akan cek lampu BLnya di saluran yang ini ya soket yang ini yang menuju ke dalam panel dan sebelumnya ini TV saya nyalakan lampu ruangan saya saya matikan dan di depan layar itu saya kasih penerangan ya saya tempelkan itu terlihat samar ya gambarnya ternyata dan masalahnya lampu BLnya itu tidak nyala ya bisa lampunya mati atau sebab dari kapasitor ini yang gembung ya untuk itu karena ini terlihat gembung saya akan ganti terlebih dahulu sesuai ukurannya ya simak terus video saya kali ini kemudian PCB saya lepas seperti ini ya dan akan saya balik dan saya sudah menyiapkan kapasitor pengganti ukuran 470 micro 50 volt ya ini akan saya lepas terlebih dahulu menggunakan solder tentunya bagian ini selanjutnya akan saya pasang ya kapasitornya kapasitor pengganti atau elko sudah saya pasang ya disini ya aslinya itu ukuran 220 micro ya 220 micro 50 volt ini saya ganti ini saya ganti menggunakan kapasitor 470 micro 50 volt ya coba ini akan saya colokin listriknya bisa colokin terlebih dahulu kita lihat hasilnya di bawahnya alhamdulillah ternyata sudah menyala televisinya sudah kelihatan gambarnya seperti ini ya oke kemudian ini akan saya rapikan kembali ya baut-bautnya saya kembalikan dan ternyata mudah sekali memperbaikinya hanya mengganti kapasitor yang gembung ini alhamdulillah tv panasonic ini normal kembali ya yang semula tidak ada gambarnya ternyata elko-nya atau kapasitornya itu sudah kelelahan ya karena ini digunakan untuk cctv mungkin tidak pernah dimatikan ya efeknya elko-nya atau kapasitornya ini gembung seperti ini ya oke nanti akan saya wujudkan uji nyalinya setelah saya kembalikan penutup belakangnya selanjutnya uji nyali saya colokin listriknya terlebih dahulu lihat indikatornya sudah hijau dan sudah muncul HDMI-nya dan alhamdulillah tv sudah normal kembali ya karena televisi ini belum digital jadi jika akan menyaksikan siaran televisi maka harus menggunakan setopok ya seperti ini sudah normal kembali hanya gara-garnya kapasitornya yang gembung saya ganti dan alhamdulillah televisi panasonic ini telah normal kembali ya oke mungkin demikian yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat anda semuanya untuk video perbaikan elektronik yang lain silahkan kunjungi channel saya ini ya dan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna banyak kekurangan dalam menjelaskan saya mohon maaf jumpa lagi di perbaikan elektronik yang lain di tajam elektronik channel terima kasih yang sudah subscribe wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih